Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU atau MK tentang dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud menjelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah, bukan hasil pemilu 2024. Lanjut Mahfud, dalam hak angket tak sekedar kebijakan pemerintah, ada pula penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah. Mahfud menilai adanya narasi bahwa hak angket tidak cocok untuk mengusut penyelenggaran pemilu. Ia menegaskan yang tidak bisa dijadikan objek angket adalah individu seperti ketua KPU dan Bawaslu. Lanjut Mahfud, putusan lembaga pengadilan seperti MK juga tidak bisa menjadi objek hak angket. Ia pun menegaskan dirinya tak punya wewenang untuk ikut mengusulkan hak angket sebab dirinya bukan anggota DPR atau kader parpol. Sebelumnya diketahui, Capres Nomor Uro 3, Ganjar Pranowo, mendorong DPR RI membentuk hak angket untuk mengusut tugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan itu disambut baik partai pengusungnya di parlemen, yakni PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!